Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah menghadiri kegiatan penutupan malam itikaf yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, Sumatera Utara. Wakil Gubernur berharap Muhammadiyah dapat membangun ekonomi umat. Kegiatan Mabit atau malam ibadah Ramadan yang juga disebut sebagai malam itikaf yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan berakhir ahad dini hari kemarin. Penutupan Mabit ditandai hadirnya Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah yang berharap Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar yang memiliki banyak amal usaha dapat mengembangkan sektor perekonomian. Penutupan malam itikaf dihadiri pimpinan harian PDM Medan, ketua dan anggota majlis dan lembaga, serta ketua dan pimpinan cabang dari seluruh Kota Medan. Itikaf yang berlangsung selama satu minggu itu berlangsung di Masjid Taqwab Muhammadiyah Cabang Medan Kota di Jalan Demak Medan. Selain kehadiran Wakil Gubernur bersama PLT Dinas Kooperasi Provinsi Sumatera Utara Muhammad Tahekal, juga dihadiri ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Muhammad Korin yang menyampaikan materi itihad atau tangga menuju Allah. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah, kepada jurnalis TVMU Mas Narifai menjelaskan keyakinannya Muhammadiyah mampu membangun amal usaha berbasis ekonomi keumatan. Ya Alhamdulillah melalui Muhammadiyah dan program Muhammadiyah yang saya tahu baik dari dunia pendidikan, baik dari secara dakwah agama, rumah-rumah ibadah yang selama ini sudah banyak berdiri, masjid taqwa di seluruh Sumatera Utara. Kami yakin kalaulah semangat Muhammadiyah seperti ini tanpa mengulurkan tangan menunggu bantuan-bantuan dari pemerintah, menunggu bantuan dari yang lain, dari sendiri keluarga Muhammadiyah pun sudah mampu mandiri. Kalaulah ini terus bisa dikembangkan pendidikan itulah yang terpenting untuk merubah SDM generasi kita, generasi muda dan masyarakat kita. Insya Allah Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara terbantu dengan kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Utara. Sementara itu Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Anwar Sembiring pada kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Gubernur pada acara penutupan malam itikaf. Anwar Sembiring menyebut akan memberikan dukungan kepada pemerintah Sumatera Utara dalam membangun Sumatera Utara yang bermartabat. Menyampaikan bahwa kehadiran Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Musadara Jaksa SHM HUM di Masjid Takwa Muhammadiyah dalam rangka penutupan iktikaf Muhammadiyah Kota Medan yang pada malam ini adalah merupakan hari terakhir. Dan oleh sebetulnya ada beberapa hal yang sangat mengembirakan buat kita atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur. Yang pertama adalah beliau mendorong kita supaya tetap menjaga jamaah Muhammadiyah tetap utuh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masjid-masjid Muhammadiyah itu mensikapi untuk berdirinya ekonomi atau kooperasi syariah untuk cabang dan masjid yang ada di Muhammadiyah Kota Medan. Dan selanjutnya adalah beliau berharap buat kita bahwa Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara sangat mengafresiasi kegiatan iktikaf yang dilakukan oleh pimpinan darah Muhammadiyah Kota Medan bersama pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Medan. Dan selanjutnya adalah kita berdoa semoga Wakil Gubernur dan Gubernur Sumatera Utara bisa menjalankan programnya untuk kejahteraan masyarakat Muhammadiyah dan juga Provinsi Sumatera Utara sehingga apa yang diciptakan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Kegiatan iktikaf yang diselenggarakan Muhammadiyah selain dikelola oleh Muhammadiyah Kota Medan juga diselenggarakan oleh beberapa cabang dan ranting. Ibadah iktikaf di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang mulai diamalkan banyak warga Muhammadiyah. Syaful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan Sumatera Utara.